Semuanya yang berimplementasi kepada cucu saya, yang mencukupi unsur pidananya, akan saya laporkan. Semua yang mencukupi unsur pidananya. Sekarang sedang saya pelajari. Menyebutkan, ambil begini begitu, tunggu, saya akan laporkan. Berarti tindakan-tindakan yang menjemarkan nama baik, yang akan berimplementasi kepada cucu saya, akan saya laporkan. Shhh, kalian dah tau belum? Kalau si juragan kain, akhirnya bikin laporan. Marahnya orang diam itu, berbahaya loh. Jadi, kalian harus waspada. Karena, si juragan kain ini, gak kayak kalian yang dikit-dikit laporan, dikit-dikit laporan, tapi gak jelas juntrungannya. Karena kan pada dasarnya, kalian laporan itu hanya untuk pemberitaan. Karena apa? Karena kalau gak ada pemberitaan, kalian kan gak makan. Kalau dia mah, fokus kerja, jualan kain. Tapi, duitnya, gak ada serinya. Jadi, kalian luas pada. Jangan sampai mereka tau, gue yang ngasih tau ya. Takutnya, nanti mereka tau gue informan. Habis itu, gue gak bisa ngasih informasi ke kalian. Hati-hati, masuk penjara. Halo, Sobat Fakta Bang Pin. Ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita, mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini, Fakta Bang Pin akan menghadirkan bagaimana emosinya Haji Faisal. Yang akan melaporkan orang-orang yang telah menjemarkan nama baik keluarganya. Nampaknya, ini mengerucut pada Tiara Marlene. Entahlah, dengan pengacaranya Firdaus Oyobu atau tidak. Karena Firdaus Oyobu juga berkali-kali mengatakan bahwa Vanessa itu hamil di luar nikah. Sehingga nasab dari Galaskai Ardiansa ini merujuk ke Vanessa. Dan bahkan Firdaus Oyobu sempat mengatakan bahwa Bapaknya akan muncul. Bapak dari Galak, Bapak kandungnya. Meskipun tidak menyebut nama, tapi banyak dugaan netizen yang mengarah kepada hal itu. Saat Firdaus Oyobu membuat cerita-cerita di media sosialnya Saat mereka berkonflik dengan Kubu Haji Faisal. Namun sekarang nampaknya Firdaus Oyobu sadar. Sehingga tidak tampak lagi dan tidak komen lagi. Juga tidak mendampingi lagi Tiara Marlene. Entahlah, apakah sudah mundur juga dari Tiara Marlene. Karena Firdaus juga sudah mengatakan mundur. Dari pengacaranya Dodi Sudrajat. Dan juga mengisyaratkan bahwa dia tidak setuju. Jika makam dari Vanessa dipindah. Hal itu juga dikomentari oleh beberapa netizen. Karena kalau Haji Faisal sudah melaporkan. Tidak seperti yang lain yang hanya untuk pemberitaan. Tetapi Haji Faisal pasti akan serius. Dan melihat emosi Haji Faisal yang sudah meluap-luap. Ini nampaknya memang mereka-mereka yang sudah mencemarkan nama baik. Vanessa, Bibi, dan keluarga dari Haji Faisal memang harus waspada. Karena sepertinya orang diam itu tidak main-main kalau sudah bertindak. Nah bagaimanakah Haji Faisal? Komentarnya di media. Yuk kita simak saja komentar dari Haji Faisal berikut ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu. Serta jangan lupa selalu ada doa dalam setiap nentikan jarimu. Haji Faisal Sekarang sedang saya pelajari. Insya Allah dalam waktu tidak lama akan saya laporkan. Karena saya mau menuruskan. Agar jangan jadi beban bagi cucu saya. Menyebutkan. Ambil begini, begitu. Tunggu, saya akan laporkan. Berarti tindakan-tindakan yang menyemarkan nama baik. Yang akan merementasi kepada cucu saya akan saya laporkan. Itu aja. Oke? Ini katanya kan makam akan dibetulkan, ya. Dengan belum ada perseteruan ini, belum berakhir, dan hal-hal sebelum ini, apakah akan pagi tunda atau akan dilakukan untuk membetulkan makam pagi? Masalah dan pembongkaran makam. Saya sudah bilang dari awal-awal, jauh-jauh hari saya bilang, bahwa saya tidak setuju. Dan saya akan mencoba mempertahankan. Sampai kapanpun, Pak. Sampai kapanpun akan saya coba mempertahankan. Tapi ternyata kalau seandainya memang ada peluang hukumnya yang membolehkan itu dibongkar. Tentu saya tidak bisa menabrak hukumnya. Tetapi sejauh tidak menabrak hukum, akan saya coba mempertahankannya. Karena bagi saya, si Panes, al-Mahrum Febri, Febri adalah anak saya, dan si Panes adalah menantu saya. Dan menurut saya selama ini, saya sudah memberikan perhatian kepada dia. Semasa hidup, saya sudah buktikan. Dan juga setelah meninggal, akan saya buktikan bahwa saya tetap membela mereka. Tetap memberikan kedamaian yang terbaik buat dia. Itu saja yang perlu sama-sama kita pahami. Dan sebentar lagi selesai hak perwalian kalau seandainya tidak ada masalah. Tuhan memberikan haknya ke saya, maka pemakaman akan saya pugar sebaiknya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bagaimana secara kita berpikir, orang ini korban. Cucu saya bakal korban oleh ucapannya itu. Apa dia tidak mikir? Kita selaku manusia yang beragama, siap harusnya menjaga. Menjaga mulut kita. Orang akan terluka. Orang akan tersinggung. Kita, bagaimana akhlak kita? Pertanyakan, akhlak dan budi pekerti kita. Tangan kita selalu. Berpikirlah ya, sebelum ngolong itu kita berpikir. Orang lain tersakiti tidak? Orang terhina tidak bagi kita? Jangan seakan-akan kita ajar orang yang hebat. Kita ajar orang yang tidak punya dosa kita. Cucu saya adalah anak yang tidak berdosa. Jadi jangan dia disakiti. Walaupun kita mengicarakan mamanya. Dan mamanya sudah almarhum. Tidak pantas kita sebut. Apalagi seorang yang sudah almarhum ini. Tidak pantas kita sebut hal-hal yang kurang tepat tentang dirinya. Kebaikannya sekarang yang diangkat. Sekali lagi saya memohon kepada pihak-pihak di luar. Pihak-pihak ketiga. Tolong mari sama-sama kita jaga mulut kita. Walaupun bagaimanapun juga. Panes. Marumpeberi. Cucu saya adalah manusia juga. Dan cucu saya adalah manusia yang tidak berdosa. Perluan sebutkan. Berarti Pak Haji sudah sangat merasa kecewa dengan orang yang berbicara di luar. Atau bisa dikacangkan dengan pihaknya, pihak sebelah. Saya tidak tahu pihak pokoknya. Tidak jelas saya pihak mana, pihak mana. Tapi ada orang-orang yang mengomong yang di luar konteks. Yang tidak ada samput-pautnya dengan persoalan ini. Tapi mereka mengomong bicara hal-hal yang tidak pantas menurut saya. Saya dengar. Saya tidak suka dengan hal begitu. Kalau tidak mau mengikuti. Tidak mau memberikan solusi-solusi yang terbaik. Lebih baik diam. Karena kenapa? Karena cucu saya ini adalah anak yatim-tiyakim. Kalau dia merasa tersakit di suatu saat. Maka dosa. Itulah yang akan didapat oleh orang. Jangan bilang-bilang ya. Jangan sampai ketahuan. Kalau anaknya si curagan kain. Jualan kerupuk bawang sama rendang. Pre-ordernya tidak sampai satu jam. Habis terjual. Sampai gue aja gak kebagian. Soalnya kalau sampai si penyanyi papan atas-atas kasur tahu. Dia bisa meradang. Kalau dia meradang. Dia ngiri. Semuanya bisa berantakan. Soalnya apa? Kan dia kemarin jualan masker. Sampai harus jahit sendiri. Undang wartawan. Tapi tetap aja gak laku. Entar kalau dia ngiri. Dia bikin ulah lagi. Dapat pemberitaan. Terus diundang TTV-TV sama podcast lagi. Kan bosen kita ngeliat dia mulu. Udah. Mendingan dia gak usah tahu. Biar hidup kita tenang. Awas lu ya. Kalau sampai lu ke asli tahu dia. Gue gak mau temenan lagi sama lu. Jadi diem.